Sampai semuanya kalian, tahun baru Cina atau Imlek, salah seji vihara di kota Bandung yang akan mengeratus-ratus lilin raksasa, piken masih prak-perakan Imlek. Eta lilin raksasa anu di hurung kente, simbol piken warga Tionghoa, dinatawan ayam api yang kaumna bakal dipaparin panyaang kukituna, lewi rahar jatur salamet, sarta kating terima negara kunu maha kawasa. Dina tahun baru Cina atau Imlek, 2598, para pengurus kelenteng atau vihara Dharma Ramsi, sibuk nataharken mangeratus-ratus lilin raksasa anu bakal dihurung kent ke warga Tionghoa, dinapeting bagan tina tahun. Prak-perakan ngurung kent lilin raksasa anu ditulisan ngaran-ngaran anu bogana, turta kecap pangwilajeng mugia salamet turta raharja, sarta dipaparin rejeki anu ceyah, teh nyimbul kent. Dina tahun anyar 2598, atawa tahun ayam api, sakumna jamaah dibaparin panyaang, sangkan ngahontal karaharjaan, kesehatan turta kasalametan. Pangurus kelenteng Dharma Ramsi asikin emraken, saban tahun baru Tionghoa, kelilin mangerupahal anu te bisa dipisahken. Prak-perakan nana ngahurung kent lilin, dinapeting bagan tina tahun, menjadi pengucap rasa syukur karena naon anugas dipaparin tahun samemena, turta ngadoa, kalawan harapan dina tahun satu luna lewi caang, sukses raharja turta salamet. Maknanya ya karena dari tahun kemarin kita juga nyalakan lilin, dan mendoa supaya tahun ini, tahun sudah berlalu ini, sukses, ya mungkin sukses dari lilin kecil menjadi menengah, menengah sampai besar, ya begitulah permohonan dari tahun ke tahun. Karyaan Tahun Baru Cina atau Imlek di Kelenteng Dharma Ramsi, Ges di Pitameyan, Timimiti, jam 11 lewi 5 menit, Jumaah Wan Cipeting, turta lumangsung 015 poe tepika Cap Gomeh. Cap Gomeh bakal dilaksanakan tanggal 12 Februari 2017. Yuwana Kurniawan, Bandung TV